Hai sahabat Kinaria Viral Kali ini kita mau Nyusun kue-kue Jajanan untuk lebaran Kedalam toples Nah ini toplesnya Masih kosong ya Yuk kita sama-sama kemasin Ada apa aja Kue-kuenya Atau jajanannya Nah yang pertama Oke ini masih kosong Ini toplesnya yang paling kecil Aku mau bisa diadainya Jeli Wow Ini jajanan yang Anak-anak pasti suka Jadi aku taruh Di toples yang paling kecil Agar aman ya Kalau anak-anak mau buka Tidak terlalu berat Oke Nah ini dia Hmm Ini jajanan yang Kayaknya wajib ada Soalnya anak-anak pasti suka Oke kita tutup dulu ya Oke Yang pertama sudah Selanjutnya Masih di toples yang kecil Oke Masih kosong ya Ini aku mau isi dengan Madu wongsu Ini adalah ketan hitam Yang sudah di fermentasi Dan manis Ini aku beli online Satu kotak itu Kisarannya 25-28 Plus ada ongkir Jadi ongkir kirim Oke kita tutup Ini dia Ini ibu-ibu Yang suka Berikutnya Topes yang sedang Ini aku mau Isi apa ya Kita isi dengan Coklat roti Coklat di luar Roti di dalam Ini harganya 20 ribuan Satu Kemasan seperti itu Oke Kita masukkan Nih Wah Kamu pasti suka Karena di dalamnya ada roti Di luarnya coklat ya Wow Seru Kita tutup dulu Oke Ini toples yang ketiga Next Berikutnya Topes yang keempat Hmm Mau kita isi apa ya Nah ini dia Topes keempat Masih kosong Oke Kita isi apa Nah ini ada kacang Kacangnya Dilapisi dengan tepung Ini juga aku beli Jajanan Yuk kita isi Wow Hmm Ini enak guys Soalnya garing Di dalamnya Di dalamnya kacang ya Oke Ini sudah cukup Wow Kita tutup Oke Next Berikutnya Topes kelima Kita mau isi apa ya Nah Di toples kelima ini Masih ukuran sedang Ini yang paling tinggi ya Ini aku mau isi Dengan Emping pedas Oke Ini dia Kita isi dengan Emping pedas Hmm Ini juga aku beli Di toko ya Risaranya 30-35 Seperti itu Ada 20-an juga Jadi Tergantung Berapa gramnya ya Oke Ini Lumayan Kalau masuk Kemasukan angin Dia bakal jadi Keras gitu ya Karena ada Mengandung gula Oke Ini secukup Kita tutup Hmm Ini enak banget deh Empingnya Emping pedas Next Untuk Topes berikutnya Oke Sudah Kita simpan Next Ini Topes yang besar Oke Kali ini Kita isi apa Kali ini Kita isi Dengan Stik Ikan Ini Stik Ikan Ini juga Murah Kisarannya 20-25 Satu Kemasan Seperti itu Nah Ini kita isi Oke Ini Makanan Ringan Sekali Cocok Buat Ngobrol Ngobrol Plus Sebarannya Atau Idul Fitri Atau Idul Adha Oke Bentuknya Panjang Bulat Seperti ini Lucu ya Oke Ini kita tutup Ini dia udah penuh Next Berikutnya Kita Ambil Topes Yang berikutnya Ini Topes Yang ukuran Sedang Ini kita buka Kita mau isi Apa ya Oke Ini dia Kue Monas Nah Ini adalah Kue Yang jadul Banget Kalau kalian Lahir Di era 90-an 80-an Nah Ini Pasti Ciki Ini adalah Yang paling Ngetop Di jamannya Karena tidak ada Ciki-ciki yang lain Ini roti Yang diatasnya Ada gula Berbentuk bunga Tapi biasanya Anak-anak bilang Ini Kue Monas Next Berikutnya Ini toples Yang besar Oke Kita mau isi Apa ya Ini ada Apa namanya Isinya Coklat Apa ya Aku lupa Sus Ya Sus Isi Coklat Ini Anakku Suka Banget Dia Request Untuk Beli Ini Jadi Kita Beli Ini Kita Susun Oke Sudah Cukup Kita Tutup Wow Hmm Teru ya Guys Susun-susun Kue Di hari Lebaran Pasti Kalian Happy Semangat Ya Oke Berikutnya Di toples Besar Juga Ini Aku Mau Isi Apa Ya Ini Aku Mau Isi Semprong Nah Ini Semprong Bentuknya Panjang-panjang Seperti itu Ini Kita Susun Aja Di toplesnya Ini Toplesnya Kita Miringkan Seperti ini Oke Kita Susun Ya Dia Nyampil dulu Supaya Nanti Dia bisa Berdiri Oke Ini Kita Susun-susun Dulu Semprong Ini Rasanya Ada Kelapa-kelapa Santan Ya Kemudian Susu Ada Hiasan Wijen Tapi Kali ini Kita Nggak Buat Kita Dapat Kiriman Dari Keluarga Wow Ini Enak Guys Rasanya Lemak Garing Gurih Ya Oke Ini Udah Terisi Oke Kita Tutup Dulu Oke Toplesnya Tinggal Satu Yang Ukuran Besar Kita Mau Isi Apa Ya Oke Ini Kita Buka Dulu Toplesnya Masih Kosong Oh Ini Ukuran Sedang Ini Kita Isi Dengan Ini Ada Tempe Tempe Enak Sekali Aku Juga Rekomendasi Ini Dikasih Oma Jadi Kita Susun Aja Oke Kita Tuangkan Aja Semuanya Oke Udah Sekarang Kita Tutup Aja Ya Nah Berikutnya Kita Mau Susun Di Toples Yang Besar Kita Mau Nyusun Apa Oke Next Berikutnya Kita Mau Masukin Amplang Nah Ini Amplangnya Aku Beli Buatan Pemangkat Ya Satu Kilo Harganya Seratus Ribu Ini Ukuran Setengah Kilo Jadi Lima Ratus Ribu Nah Ini Amplangnya Buatan Pemangkat Tapi Kalau Yang Asli Buatan Ketapang Ini Dari Ikan Ya Oke Biasanya Ikan Penggiri Oke Kita Tutup Ini Enak Guys Garing Gurih Recommended Untuk Kalian Yang Untuk Lebaran Berikutnya Aku Mau Isi Toples Ini Dengan Apa Ya Oh Ini Rengginang Karena Rengginang Ukurannya Besar Jadi Kita Pakai Toples Yang Besar Aja Ini Aku Susun Aja Aku Masuk Masuk Rengginang Nggak Usah Disusun Karena Rengginang Bentuknya Bulat Tapi Ada Yang Tidak Beraturan Jadi Aku Masuk Masuk Seperti Ini Ini Nyaman Guys Garing Gurih Aku Pesan Yang Gurih Ini Garing Ini Ibuku Goreng Sendiri Jadi Kami Beli Yang Mentah Dari Pulut Bahannya Kemudian Kita Goreng Sendiri Pakai Mentega Jadi Agak Asin Oke Next Berikutnya Masih Pakai Toples Yang Besar Ini Kita Mau Isi Kerupuk Kerupuk Apakah Dia Kita Mau Isi Kerupuk Melinjo Kerupuk Melinjo Itu Dari Buah Melinjo Tentunya Ini Enak Enak Karena Aku Goreng Pakai Margarin Jadi Kalau Margarin Yang Asil Itu Kita Coba Coba Pakai Simas Jadi Rasanya Enak Untuk Goreng Kerupuk Aku Saranin Banget Kalau Mau Goreng Kerupuk Pakai Margarin Simas Dicampur Dengan Minyak Itu Untuk Goreng Oke Ini Sudah Untuk Jajanannya Berikutnya Kita Akan Susun Apa Namanya Ini Di Topless Kaca Ini Ada Cermai Manisan Cermai Oke Cukup Nah Ini Kita Tutup Next Berikutnya Kita Mau Susun Juga Di Topless Kaca Ini Kita Mau Susun Ini Asam Maram Asam Maram Ini Aku Beli Yang Aku Suka Jadi Ini Sudah Cukup Oke Kita Kalau Kurang Tambah Lagi Oke Kita Kebasin Yang Jatuh Jatuh Oke Ini Dia Next Berikutnya Untuk Topless Yang Ketiga Yang Kristal Ini Kita Masukkan Ini Adalah Buah Salak Yang Sudah Dimaniskan Ini Kita Beli Juga Di Pasar Tapi Sebenarnya Kalau Masyarakat Di Daerah Sambas Itu Buat Manisan Sendiri Oke Berikutnya Topless Yang Keempat Untuk Manisan Aku Isinya Dengan Kolang Kaling Nah Kali Ini Kolang Kaling Berwarna Hijau Wow Ini Juga Aku Dapat Dikasih Sama Ibuku Jadi Oma Lucy Buat Wow Ini Kalau Pakai Gula Asli Warnanya Mengkilat Guys Cantik Banget Ini Dia Kue Kue Jajanan Untuk Menyambut Hari Raya Idul Fitri Mohon Laaf Lahir Dan Batin Ya